Halo teman-teman, ketemu lagi di video kali ini kita akan membahas tentang ternak rusa Siapa yang tidak kenal dengan hewan atau ternak yang satu ini? Pasti pada kenal semua kan hewan yang satu ini? Walaupun kita kenal dengan hewan yang satu ini Namun, sering ada pertanyaan di dalam pikiran kita Mungkin sering kita bertanya, apakah rusa itu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat? Bagaimana pemanfaatannya? Dan lain sebagainya yang timbul di pikiran kita Baik teman-teman, untuk menjawab pertanyaan tersebut Mari kita dengarkan penjelasan dari ahlinya Sebelumnya, saya memperkenalkan Beliau adalah Bapak Tiarmukti Beliau merupakan owner dari lembah Paniisan Dear Farm Yang berada di Subang, Provinsi Jawa Barat Dan beliau juga sebagai koordinator KPPRI Yakni kelompok praktisi dan pemerhati rusa Indonesia Baik teman-teman, mari kita dengarkan penyampaian beliau Tentang bisnis model unit penangkaran rusa Sebagai bagian peningkatan ekonomi masyarakat Baik, seperti saya sebutkan sebelumnya bahwa lokasi penangkaran saya ada di Subang, Jawa Barat Sampai saat ini, populasinya seperti Pak Gunung bilang Sebagai unit penangkaran kecil, saya hanya memiliki sebanyak 24 ekor rusa timor Maaf, rusa timorensis Dan 6 ekor rusa toto Kemudian tahun ini saya juga mencoba menginduksikan rusa falow, dama-dama Sebetulnya ini semacam challenging buat saya Sebab rusa falow ini berasal dari Eropa Yang lebih sulit untuk dikembangkan di Indonesia Tapi sepertinya saya bisa mengembangkan karena sudah ada prediksi kehamilan untuk rusa falow ini Sebelumnya saya terangkan bahwa rusa falow itu sangat populer untuk dikembangkan di USA maupun di Australia Karena dengan tekstur daging cukup baik Dan seperti Pak Gunung bilang juga sebelumnya, faktor SSTK juga cukup menarik Dengan postur ranggah yang bagus Dengan kulit yang juga cukup bagus Jadi secara visual atau performance juga itu eye-catching Baik, next slide Baik, kegiatan penangkalan yang sudah dilakukan Nah ini saya sebetulnya, sebelumnya saya sudah memohon maaf Yang sudah kita lakukan adalah pengembang biakan rusa timor, toto, dan yang terakhir rusa falow Kemudian kita juga melakukan, sedikit membantu marketing penjualan rusa timor Untuk unit penangkaran di Jawa Tengah Dalam hal ini yang dikelola oleh Bapak Daud Saya juga sudah melakukan jual beli rusa toto Sebagai jenis hewan yang tidak dilindungi di Indonesia Dengan marketnya cukup luas, saya pikir untuk rusa toto Terutama untuk hobis, ekshibisi Meliputi pemasaran di Jawa, Sumatera, dan juga sampai ke Kalimantan Kemudian saya juga melakukan jual beli Rangga lepas Atau istilah di pasar di Indonesia adalah rangga pupul Atau yang natural shade antler Kemudian yang saya lakukan adalah juga membantu para pengrajin Dan usaha kecil untuk membuat kerajinan Memasuk kebutuhan dari raw material Atau material buat pengrajinan di Indonesia Yang memerlukan rangga-rangga sebagai bahan dari kerajinan tersebut Next slide Baik, ini yang saya lakukan untuk marketing rusa timor dan rusa toto Jadi yang seperti saya sebutkan Bukan masalah untuk rusa timor Di unit penangkaran lain yang sudah memiliki jen edar Dalam hal ini unit penangkaran di Jawa Tengah Yang sudah dikelola oleh Bapak Daud Kemudian saya juga lebih mespesifikan kepada Membeli dan menjual rusa toto Jenis yang tidak dilunuhi Sehingga bisa hanya disertakan dengan saten saja Dan lingkup pemasarannya meliputi Pulau Jawa, Kalimantan, dan Sumatra Dan sampai saat ini pemasaran rusa toto cukup pesat Pak Saya pikir itu secara selanjutnya cukup tinggi Sehingga sampai saat ini sudah ada indian sekitar 40 ekor Untuk membeli Yang menginginkan rusa toto di unit penangkaran di tiap daerah Ini yang saya bekerjakan untuk jual beli rangga rusak Jadi rangga sebetulnya memiliki potensi ekonomi yang banyak dilupakan oleh kita Seperti Bapak lihat di gambar seperti ini Ini adalah rangga nge-trusture enter atau rangga lepas Yang ada dengan kukul Sudah dikelompokkan berdasarkan grading sistem Grading sistemnya menganut sistem ukuran panjang, berat, dan juga diameter Berdasarkan grading sistem ini kita akan sebarkan kepada para pengrajin Untuk kebutuhan Mungkin anak bapak ibu ya Juga sebagai kuliner Atau untuk Maksudnya seperti untuk pembuka botol Juga kerajinan viso Dan juga untuk seperti gantungan kunci Atau ukiran gantungan kunci Ini sebetulnya pasar untuk di Bali Di tampak siring Pengrajin-penrajin di tampak siring Dari mana saya dapatkan Natural enter atau Rusa Maksudnya tanduk kupul Ini saya didapat dari unit penangkaran lain Yang menghasilkan Yang memiliki rusa toto sebagai Bagian daripada Rusa yang ditangkarkan Sehingga setiap tahun Atau setiap saat Saya selalu dapat Pasokan dari rekan-rekan penangkaran lain Nah ini memang masih belum jelas Aturannya harus seperti apa Untuk rusa toto Karena rusa toto sendiri Maksudnya bukan termasuknya Wandilin Indonesia Sehingga Buat ini Masih dilenya Seperti apa Aturannya mengatur Untuk penjualan Di ranggah Rusa toto Next slide Baik Ada satu hal Yang harus kita lupakan Yang banyak kita lupakan Bahwa bisnis perspektif Untuk pengembangan rusa Ini maaf Ini saya Bu Indra Ada sedikit koreksi Karena saya tidak memperhitungkan PNBP yang ada di Yang ada di aturan Yang ada di Indonesia Tetapi ini yang ada di pasaran Seperti inilah Yang telah kita Rangkum Datanya Bahwa Harga rusak timur Di tingkat pasaran adalah 10 juta sampai dengan 12 juta per rekor Kadang-kadang masih bisa sampai 15 juta per rekor Kemudian harga rusak Total di tingkat Pasar adalah 13 juta sampai 20 juta per rekor Dan harga Ranggah rusak itu Mencapai 600 ribu sampai 900 ribu per rekor Per pasar Maaf Dengan Kalau sistem Per kilogram Itu sekitar 400 ribu per kilogram Ini Pasar ini Didapat dari data Untuk ranggah Didapat di Pasar di Papua Di Papua Itu sekitar 400 ribu per kilogram Kemudian untuk Harga daging rusak Ini memang Belum saya kerjakan Tetapi Pada intinya Di market price Sekitar 25 USD Atau Sekitar 75 ringgit Untuk harga Karkas Jadi inilah Potensi Yang dimiliki Oleh rusak Yang bisa kita kembangkan Untuk Pemanfaatan Rusak Di masyarakat Dan juga Mungkin pada akhirnya Memberikan kontribusi Sebagai PNBP Kepada negara Ini memang Memang harus kita gali Dan kita Berikan rambu-rambu Sesuai dengan Aturan yang berlaku Ini memang Saya masih Memerlukan bimbingan Dan Dan Ajaran Dari Limpuan Yang terkait Next slide Baik Inilah penangkaran Rusak Mbak Panis Yang telah dikerjakan Oleh saya selama ini Bahwa Saya memberi contoh Karena Saya lebih fokus Ke ranggah Dengan catatan Karena ranggah Lebih mudah Diperjual belikan Untuk Rusak Toto Marketnya besar Dengan nilai Persatuannya kecil Sehingga banyak orang Yang bisa Membeli dan menjual Ranggah ini Seperti Bapak Lihat Di Slide Pojok Kiri bawah Itu Bapak terlihat Ada satu Pasang ranggah Yang sudah saya Garis Sudah saya garis Merah Apa yang saya Potong Ini sesuai Dengan Dengan Kebutuhan Dari para Pengrajin di Indonesia Kalau kita Melihat Ranggah-ranggah Yang Di dekat Dan pangkalnya Itu diperlukan Oleh para Pengrajin Para pengrajin Di Kalimantan Atau di Sukabumi Untuk Sebagai handle Mandau Ataupun Pisau Atau golok Sehingga Yang saya jual Adalah Pengrajin tersebut Adalah hanya Ranggah Di bagian Pangkal Tetapi Untuk di bagian Pucuk Pucuk Itu dipergunakan Oleh para pengrajin Di Magelang Untuk pembuatan Pipa rokok Kemudian Di bagian tengah Di bagian tengah Itu dipakai oleh Pengrajin di Sukabumi Dan Ciwidei Karena saya di Jawa Barat Sebagai kepentingan Handle Untuk pisau Dengan melakukan Grading seperti ini Atau Seleksi ranggah Apa yang kita dapat Dari harga 600 ribu Awal Sebagai Bistrik awal Ternyata kita bisa Melakukan Peningkatan Pemanfaatan Dan nilai ekonomi Menjadi sekitar 900 ribu Hanya dengan Melakukan pemotongan Dan penyebaran Sesuai dengan Kebutuhan Masing-masing Pengrajin Atau Serapan pasar Ini di dalam Soto bisa terlihat Bagaimana saya membuat Pembuka botol Pisau Memasuk Pengrajin mando Atau membuat Gantungan kunci Yang untuk Pasaran ke bawah Dengan gantungan kunci Seperti ini Yang sederhana Seperti ini Pasarnya sekitar Sekitar 50 ribu Sampai 100 ribu Di tingkat konsumen Waktunya Satu menit lagi nih Next slide Next slide Ya Rencana penjualan Berikutnya adalah Apa yang akan saya lakukan Adalah ingin Setelah memiliki Ijin edar Adalah dengan Menjual daging Dan catat Tidak hanya Menjual karkas Tetapi menjual Daging rusak Dengan premium cut Artinya Saya memisahkan Daging rusak Berdasarkan kualitasnya Seperti yang Diketahui bahwa Ribs itu adalah Memiliki harga tertinggi Diikuti dengan Stick Jadi Ini yang harus kita lakukan Adalah Pemisahan-pemisahan karkas Untuk mendapatkan Nilai lebih dari Daging Tapi ini belum dilakukan Karena masih terbentur Dari izin edar Next slide Baik Kendalian yang dihadapi Seperti yang Pak Guno bilang Atau yang lain itu Kita masih terbatas Soal aturan-aturan Dan saya pikir Dengan adanya roadmap Diharapkan bisa Secepatnya Akan ada Penyelesaian Kita berkontribusi bersama Bersinergi Untuk kemajuan Konservasi dan Pemahamanan rusak di Indonesia Next slide Baik demikian Yang saya sampaikan Untuk Untuk pemahaman rusak di Indonesia Bisa di youtube Slide-nya Pak Ini saya hanya memberi contoh sedikit Ini yang sudah saya kerjakan Ini adalah pisau Dengan Dengan private order Dengan memakai Ranggah rusak Sebagai handle Ini dijual Di pasar timur tengah Dengan harga Sekitar 700 USD Ini juga sama Ini sekitar 1000 USD Berbentuk Kujang Pusaka Jawa Barat Jadi beginilah Dile potensi Tanuk rusak Yang harus kita manfaatkan Harus kita cermati Dan juga Pemanfaatan rusak Secara umum Dari mulai Sumber bibit Ataupun Sampai ke Ranggah dan daging Atau venetian Demikian terima kasih Baik teman-teman Demikian tadi Penjelasan Dari Pak Tiar Tentang Bisnis model unit Penangkaran rusak Sebagai bagian Peningkatan ekonomi Masyarakat Sekarang sudah Kita kenalkan Manfaatnya Dari Rusak tersebut Jadi Nantikan teman-teman Video kami selanjutnya Terima kasih See you in the next The video Terima kasih